Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku Oke guys, jadi hari ini aku mau bikin vlog makeup lagi sih sebenernya Tapi kayaknya kalian pasti bosen ya karena setiap konten aku kan makeup, makeup, makeup terus Tapi gak apa-apa karena ini adalah salah satu request dari temen kita Dia minta untuk aku bikinin tutorial makeup dengan dendan aku yang kayak gini Dengan style aku yang rambut pendek kayak gini Ini sebenernya udah gak pendek sih guys udah mulai panjang kan Tapi it's okay gak apa-apa aku bikinin tutorialnya dan semoga bermanfaat Oke guys, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe dan share video aku ke seluruh sosmed kalian Supaya aku lebih smart lagi untuk bikin konten-konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur Oke guys, untuk step pertama seperti biasa Karena aku pake serangkaian kosmetik yang gak terlalu full Dalam artian aku pengen kayak pergi jalan-jalan, terus nge-mall atau mungkin main gitu nongkrong sama temen-temen Aku makeupnya sih sesimpel mungkin dan gak seribut yang kayak tumpuk-tumpuk gitu guys Jadi step pertama aku pakein toner dari RK Glow Ini tuh kesayangan aku banget guys dan aku gak akan pernah melewatkan pake produknya RK Glow karena aku cocok banget pake RK Glow Seperti biasa kita semprotin aja karena ini kan spray kayak gini Udah, basah kan? Terus tinggal aku tap-tap gini guys Nah Kalau nge-aplikasikan toner itu sebenernya ada dua tahap Eh sorry, ada dua cara guys Yang pertama kayak aku tadi disemprot-semprot langsung ke wajah gitu Terus ditap-tap kayak gini Terus yang kedua kalian bisa semprotin ke kapas Atau ke tisu yang halus Terus kalian tap-tapin juga sih sebenernya kayak gini Jadi terserah kalian mau pake yang cara kayak aku gini Atau mau ditaruh di kapas pun juga boleh sih guys Terserah kalian Nah udah Wajah aku udah glowing Eh gak ada yang canda Terus step yang kedua Aku pake serum dari Go Urbanic Nah disini adalah letak kekuatan Kemejikan suatu Serum gak deh Canda Jadi ini tuh serum yang bestseller banget Dalam artian bestseller untuk kulit aku Dan ini tuh menolong aku di saat Nah kalian masih inget gak konten aku Yang waktu ngelepas style alat Yang tentang Suspire lotion itu Nah aku nemuin produk yang bagus banget Itu dari Go Urbanic Kayak gini guys Kemasannya Gak tau kenapa Dari sekian skincare yang aku pake Atau perawatan yang aku pake Aku lebih cocoknya sama Go Urbanic ini Gitu Untuk menghilangkan bekas Si style alat aku yang copot itu guys Dan sekarang udah bersih Udah hilang Terus Ini tuh sama sih Pemakaiannya Kayak kita pake serum biasa gitu Uh alat Dan ini pun aku juga gak terlalu banyak pake Karena ini tuh bener-bener kayak Kayak Ngenak banget gitu loh di kulit aku Aku cuman Kasih Sedikit-sedikit doang Kadang kalo kelebihan gitu Aku taruh di Ini guys Di leher gitu Nah ini aku pakein Hidung aku ini Kan bagian yang paling kering banget guys Jadi harus aku kasih agak banyak kan Supaya dia gak Gak terlalu kering gitu Nah ini udah di aplikasiin Biasa aja Kayak gini Terus yang ketiga Aku langsung pake Bedak Dan kenapa aku langsung pake bedak Karena aku Gak suka pake Yang lain-lain gitu loh Jadi habis serum Langsung aku Tutup pake bedak Dan aku pake bedak Mars Yang pink Yang pink Nih Kesukaan aku Karena baunya Harum banget guys Dan aku tuh suka banget Dari wanginya Dari warnanya Jadi Lucunya itu guys Sebenernya kan Mamaku sering pake Mars ya Bedak Mars ini Aku awalnya Belum pernah pake ini Dan pas Waktu aku pake Bedaknya punya mama itu Di muka Aku tuh langsung Warnanya kayak Nge-pink gitu loh guys Jadi ya antara Wow cantik Kaget juga Kok mukaku jadi pink gitu Kayaknya bedaknya juga Warnanya pink guys Gak tabur tuh Keliatan gak sih Bedaknya pink Nah terus tinggal aku Aplikasiin gini aja Ini tuh sebenernya Kalau nge-aplikasiin bedak tabur Kayak yang pernah di Apa Ditutorialkan Kak Irda Yang waktu itu Makeupin aku Ada kok di vlog aku Sebelumnya Itu kalau Apa Nge-aplikasiin bedak tabur di wajah Itu gak Gak usah digosek-gosek Gini loh guys Gak usah Dingepot-ngepotin Gini gak perlu Jadi cuma ditul-tul Tul-tul Tul-tul Gitu Kalau aku dulu Sebelum ada spawn Dan sebelum ada tempat kayak gini tuh Aku suka pake bedak bayi tuh loh guys Bedak bayi yang Kayak botolan gitu Terus disuntek di tangan Terus di Kosok-osok-osok Gini gini Nondek muka Sukaan gitu gitu guys Jadi Mungkin Jadi kayak Kulit keringku tuh Ikut kayak Keangkat Jadi kayak Kelintek-kelintek gitu loh Jadi kayak Apa yoleh Yang arah nih Ya waktunya kayak Kulitnya tuh ikut Ngelupas gitu Jadi itu Aku dikasih tau Kak Irdal Kalau make up Kalau Ngaplikasiin bedak tabur Jangan Di Kosok-osok gitu Meskipun pake Spawn Juga gak boleh Di kosok-osok gitu Jangan ditarik-tarik Eman kulitnya guys Nanti pecah Gak pecah sih Maksudnya ya kayak Aku gitu Kulitnya Melodokin gitu Nah ini aku Aplikasiin ke leher juga Supaya warnanya itu Gak belang Sama Muka acu Kayak belang ya Sini Kalau belang gini Ini kelihatan Banget loh Soalnya Bedaknya Warnanya Pink Tapi bedanya Kayak Jadi kalau Duaplikasiin Kulit aku tuh Rasanya kayak Mereka tuh Enggan menyatu Gitu Nah ini Aku rasa Sudah cukup Sudah rata juga Sampai ke leher-leher aku Dan step ke Berapa ya guys Keempat ya Aku langsung Main Alis Nah Jangan kalian udah Lihat sendiri Kalian udah tau Alis aku kayak gimana Bentukannya Jadi ini tinggal Aku lukis aja Ya guys Tapi Mohon maaf Karena gak ada kaca Aku ngacanya di kamera aja Ya guys Maaf-maaf nih ya Kalau Alisnya melenceng Tapi enggak lah Udah ada jalurnya sendiri kok Wedew Mantap Jadi aku tuh Cuman tinggal Tambahin belakangnya Gini aja loh guys Karena kan Alis aku udah Ngebentuk Nah jadi aku Cuman tinggal Makin titok hari saya Bikin Nah Kayak gini Wuh Runcing sekali bunda Terus yang sebelah sini Ini tuh Kalau aku rasa ya Alisku tuh kayak Pedeng gitu loh guys Kayak miring gitu loh Iya enggak sih Kalian juga ngerasain gitu Enggak sih Jadi kalau kita Setiap Gambar atau Nungkis alis Itu kayak Beda Entah yang Entah yang kanan Agak tinggi Atau yang Kiri agak Gede Serah lu dah Bias alis Dan ini banyak juga Temen-temen yang tanya Kak alisnya tuh Dicukur Enggak sayang Ini tuh Alis Asli aku Dari dulunya Dari sononya Udah begini Modelnya Kalau diapa-apain pun Juga udah Ngeruncing gini Belakangnya Nah ini tuh Tinggal aku Arsir gini loh guys Tinggal aku Sisirin Kok anda Menjelantar bun Tapi Ditarik-tarik Gini aja Yang sebelah sini Sama guys Cuma disisir-sisir Doang Dan Sebenernya Alis itu Ukurannya Enggak gede Juga Enggak lebar Juga Ya Alis normal Sih sebenernya Cuma ini Ketolong Karena ngeruncing Aja kan Jadi aku cuman Nambahin bagian Belakangnya doang Kok tebelannya Sebelah kanan Yang ini sebelah kiri guys Emang gini loh Mesti susah Buat nyamain alis Soalnya Gak ada kaca Dan Nio Nangkojo Eh Dan Nio Nangkamera Nangkojo Eka pas Ini sih Jajal-jajal Nangkamera Aduh Tuhan Tunjukkan Semua Canda Udah deh guys Selesai Ulat bulunya Udah jadi Udah gini Aris aku Tuh Tuh kan Kok kayak beda ya guys ya Kok lancipan kini Ya usah Ya sudah lah Yang penting Alis aja dia bun Yang kelima Otomatis yang kelima Itu adalah Makeup Bibir Jadi aku mau Liftikin Bibir aku Pake Ini Merknya Gak ada Merknya sih Sebenernya Cuman ini ada Logonya Ada tulisannya juga sih Styling Styling Nanda Perfect Lip Lip Tint Pokoknya yang Kayak gini loh guys Lip Tint Lip Tint Deng Ya Aduh aku tuh Paling susah Loh bedain Lip Tint Pokoknya sama-sama Dipake di bibir Tapi Ada Lip Tint Ada Lip Gloss Ada Lip Blam Blam Iku Bualah Mana pokoknya Pokoknya aku pake Yang gini guys Yang merek Gini loh Keliatan gak sih Nah Ini Nah Ini Aku pake merek ini Ini tuh yang Kayak Warna Coklat Tapi Nanti Kalau di aplikasikan Ke bibir Aku Itu jadinya Kayak Orange Orange Pucat Gitu loh guys Ini aku coba Ya Entah gak tau Kenapa Setiap aku mau Pake Lipstick Lip Tin Lip Blam Balap Nah itu harus Aku basahin dulu Gak tau refleks aja Kayak Merasa Bibir aku tuh Kering gitu Tanpamu Jadi ini tuh Aku basahin dulu Ini Terus aku pakein Ayo digoyul loh Rek Koleh yang direbet Direbet Aku yolali Katanya Makeup Gak gak Kocok Yejan Taraaa Aku sudah Pake Lipstick Dan Tahap Yang terakhir Aku mau pake Pemerah Pipi Jadi pemerah Pipinya Atau blush on Aku pake Dari Viva Yang ini guys Warnanya Dan Ini tuh Kalau gak salah Nomor 1 Yang Merah Oke sorry Yang pink Terus campur Apa sih Ini kayak Merah Batal Gitu Kayak gelap Satunya Pink Satunya Kayak Agak Kayak Gelap Gitu Dan ini aku mix Mau aku mix Karena Biar warnanya Lebih keluar guys Nih Aku kalau pake Brush on Itu dari Sini Tak tarik ke atas Jadi Menyesuaikan Untuk Pipi Acu Dan aku pun juga Pemilihan warnanya Gak yang Merah Ngejrem gitu Gak guys Jadi aku carinya Yang pink Pink Memang Gak Supaya gak Kelatan menor Soalnya aku tuh Orangnya Aku malu Kadang malu-maluin sih Kelatan merah kan guys Cuman merahnya tuh Kayak merah Yang gak Niat gitu Tapi emang Merahnya tuh Aku gak Gak suka Yang merah Ngejrem gitu Jadi aku sukanya Merah yang kayak gini Nah Tetep Tetep kayak Ngeping guys Tapi ngepingnya tuh Kayak natural Banget Itu aku suka banget Tuh Cantik kan Aku Aku taruh di sini Sama di sini Gak tau efeknya apa Yang penting aku ikut-ikut aja Kayak tutorial makeup Ada di sini Ada di sini Gitu Biar keliatan seger aja kali ya Udah selesai Oke guys Jadi ini hasil dari Tutorial makeup aku hari ini Dan seperti kalian lihat Tuh Necis banget kan Sama potongan rambut aku Jadi buat temen-temen Yang berpenampilan tomboy Terutama yang rambutnya pendek kayak aku Ataupun Mau yang cepat Ataupun yang pendek banget Kalau kalian pede untuk makeup Gak masalah guys Kalian cuman bedaan Liftykan Alisan Udah gitu doang Udah cantik Kalian tuh Cantik natural Jangan cantik yang dibuat-buat Soalnya Terkesan kayak Menor gitu loh guys Jadi Cantiklah Sesuai diri kalian Masing-masing Oke Dan Mungkin bagi temen-temen Kalau Mungkin lipstick aku Gak terlalu cocok ya Cuman aku Suka aja Suka aja Dan Nyaman gitu loh guys Pake Lipstick yang warnanya Kayak gini Oke guys Cukup sekian vlog aku hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di konten selanjutnya See you next time guys Bye-bye